Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat pagi teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Ammar Hapsan di channel Ruan Tentor ini Nah pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan World Classification atau Pengelumpukan Kata Jadi ini untuk persiapan teman-teman semua menghadapi TKD UMN tahun ini ya Baik kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya Ya jadi di video sebelumnya tentu semua itu sudah pernah saya menjelaskan Bagaimana triknya dalam menyelesaikan soal-soal World Classification atau Pengelumpukan Kata ini Yang pertama adalah tentunya tentu semua harus menguasai perbendaharaan kosa kata yang banyak ya Yang kedua kita harus menguasai istilah-istilah yang terbaru Dan yang ketiga adalah kita tentunya harus banyak latihan Bagi kalian semua yang mau mendownload file soal ini Linknya sudah saya siapkan di deskripsi video yang ada di bawah video ini ya Untuk pengguna TikTok bisa kunjungi channel Ruan Tentor dan mencari video ini Kemudian dilihat di deskripsi ada di situ link yang tersedia ya Baik kita langsung saja masuk untuk soal nomor 1 ya Nah disini perintahnya sama ya untuk semua soal Tentukan kata yang berbeda dari yang lain baik dari segi struktur kebahasaan Makna awalan dan sebagainya Disini ada beberapa istilah ya Ada gugur, ada wafat, ada pingsang, ada mangkat, ada mampus ya Tentu semua coba lihat apa jawabannya disini Ya jawaban yang benarnya disini adalah pingsang ya Kenapa bisa ya karena ini keempat kata ini Ini merupakan masuk kelompok kata dari istilah kematian ya Atau meninggal gitu ya Nah apa namanya mungkin harus dijelaskan ya Sedikit saja kalau gugur itu istilah kematian yang biasa digunakan untuk jatuh ya Misalkan atau biasa sering digunakan pada istilah bunga yang gugur Atau pahlawan mungkin ya pahlawan yang gugur Kalau wafat ini biasa istilah kematian yang digunakan pada umumnya Ya seperti itu Kemudian kalau mangkat ini istilah kematian yang banyak digunakan oleh istilah di Jawa Kemudian mampus ini istilah kematian yang biasa digunakan untuk istilah bahasa-bahasa agak kasar sedikit ya Atau vulgar lah begitu Oke jelas ya untuk nomor satu Nah sekarang nomor dua Perintahnya sama tentukan kata yang berbeda dari yang lain Baik dari struktur kebahasaan, makna awal, dan sebagainya Ada resort, ada villa, ada gugit, ada bunga lo, dengan ada koteks Ya, cotage Apa jawabannya disini teman-teman semua? Jawaban tepatnya disini adalah kembali ke C Guait Nah, kira-kira kelompok kata apa seperti ini keempat pilihan ini Dia masuk kelompok kata dari penginapan Ya, jadi kalau misalkan kita berwisata, kita mencari penginapan Maka ini istilah-istilah penginapan yang mungkin sering kita dapatkan Ya, kalau resort itu penginapan yang biasa dilengkapi dengan fasilitas kolam renang gitu ya Kalau villa, villa itu semacam penginapan yang agak dalam bentuk rumah yang besar Ya, biasanya di apa namanya dilengkapi dengan pemandangan-pemandangan seperti itu Kalau bunga lo ini semacam penginapan yang biasa terbuat dari alasnya itu biasa alas bambu ya gitu ya Kemudian kalau koteks ini biasa ini penginapan yang terdapat di pedesaan gitu ya Sementara kalau guide itu, ini kan semacam penunjuk ya Apa namanya penunjuk kalau kita berwisata Yang tadi itu nomor satu, saya tidak sempat jelaskan ya Ini pingsan kan bukan dari kematian ya Cuma hilang kesadaran beberapa saat Oke, nomor tiga Tentukan kata yang berbeda dari yang lain dan seterusnya dan seterusnya Ada antri, apotek, nasihat, jadwal dengan risiko ini Kata-katanya agak sedikit semuanya berbeda ya Tentu semua, ini yang kadang kita sulit dalam menentukan pilihannya Ya, kira-kira apa jawabannya disini Nah, jawaban tepatnya disini adalah antri Apa kira-kira petunjuknya? Jadi ini kita menggunakan kelompok kata antara baku dengan tidak baku Ya, jadi keempat pilihan ini, ini sudah termasuk kata yang baku Sementara antri ini adalah kata yang tidak baku Yang bakunya kalau antri itu adalah Antri Jadi ini yang harusnya yang benar Ya, mungkin karena kita sudah terlanjur mengucapkan Sehingga menjadi kebiasaan kita tuliskan antri Biasanya kan begitu ya Oke Langsung saja ya, lanjut ke nomor empat Tidak usah berlama-lama Tentukan kata yang berbeda dari yang lain ya Dan seterusnya dan seterusnya Nah, disini ada sutradara, ada produser, ada kameramen, ada produsen dengan aktor Saya kira ini langsung saja ya Jawabannya disini adalah yang mana? Produsen Betul sekali Ya, ini merupakan kelompok kata dari bidang Apa namanya? Pembuatan film Gitu ya Kalau produsen Ini biasanya setelahnya digunakan dalam bidang ekonomi Penghasil barang gitu ya Oke, kalau produser juga penghasil Tapi biasanya digunakan pada istilah pembuatan film Oke, saya kira jelas ya Untuk nomor empat Nomor lima Tentukan kata yang berbeda dari yang lain Baik dari struktur kebahasaan, makna awan, dan sebagainya Ada panjang tangan Ada buah tangan Ada tangan kiri Ada kaki tangan Dengan ada tangan besi Jawaban tepatnya disini adalah Apa tentu? Tangan kiri Jadi nomor lima ini merupakan soal tentang Ungkapan Atau kiasan Gitu ya Nah, kalau panjang Tangan kiri ini bukan kiasan Memang dia Benda Apa namanya? Wujudnya langsung ke tangan kiri Tangan kanan, tangan kiri Nah, kalau panjang tangan Ini kan kiasan Biasanya kalau panjang tangan itu Apa ya kalau panjang tangan? Bukan mencuri ya Maaf ya sebelumnya Kalau buah tangan ini oleh-oleh Gitu ya Kalau kaki tangan Biasanya dia Apa namanya? Bukan semacam penyuruh Ya, bukan? Kalau tangan besi Tangan besi ini artinya dia semacam kekuasaan Atau kekuatan Gitu ya Oke, next Nomor enam Tentukan kata yang berbeda dari yang lain Baik dari struktur kebahasaan Makna awalan dan sebagainya Ada kakak Ada bapak Ada saudara Ada teman Ada adik Nah, ini bisa langsung ditebak jawabannya Jawaban tepatnya adalah D Teman Kira-kira apa petunjuknya? Jadi ini merupakan Kata Kelompok kata Yang biasa digunakan Di sapaan keluarga Gitu ya Nah, jadi kakak Bapak Saudara Adik ini merupakan sapaan untuk di keluarga Kalau misalkan teman Kata sapaan juga Tetapi biasanya dia bersifat hubungan sosial Seperti itu Bukan di keluarga Saya kira-kira jelas ya teman-teman Semoga dipahami Next Nomor tujuh Di sini ada berani Ada bermain Berdiskusi Bersama Berakar Nah, apa jawaban tepatnya di sini? Nah Di sini tepatnya adalah Jawabannya di sini adalah Berani Ya, apa alasannya? Ini merupakan kelompok kata Keempat ini merupakan kelompok kata Yang memiliki imbuhan Imbuhan Ber Ya Kata dasarnya adalah Akar Akar Sama Diskusi Main Kalau berani Ini Tidak mungkin kan berini Imbuhannya berani Kata dasarnya Tidak Kalau berani ini sudah merupakan kata dasar Ya Seperti itu Oke Jelas ya teman-teman Jadi ini merupakan kelompok kata yang berimbuhan Sementara berani bukan kata imbuhan Melainkan ini adalah kata dasar Oke Nomor delapan Ada patin Ada emas Ada tuna Mujair Gurami Ini merupakan kelompok ikan Nama-nama ikan Ya Keempat ini Atau apa namanya Ada empat kelompok ikan yang hidup di air tawar Ya Kecuali tuna Ini Maksud saya semuanya disini Kelompok ikan air tawar kecuali tuna Tuna ini adalah Dia masuk kelompok ikan air laut Ya Oke Yang suka makan ikan tuna ini pasti tahu lah ya Nomor sembilan Ada melihat Ada melirik Ada melotot Memandang Mengintip Ya Apa kira-kira jawabannya disini Nah jawaban tepatnya disini adalah Melihat Ya Apa alasannya Apa kata kuncinya Jadi melirik Melotot Memandang Mengintip Ini Ini merupakan Kata Khusus Ya Kata umumnya yang mana Kata umumnya itu Melihat Jadi ini merupakan Kata Umum Jadi melirik Melotot Memandang dengan Mengintip ini merupakan Jenis dari melihat Ya Oke Sekiranya jelas Nomor sepuluh Tentukan kata yang berbeda Dari yang lain Baik dari segi struktur Kebahasaan Makanan awan Dan sebagainya Ada ketika Ada setelah Sesaat Sebelum Tadkala Ya Apa disini jawabannya Jawaban tepatnya disini Adalah Sesaat Alasannya adalah Ini merupakan Kelompok kata Yang berhubungan dengan Kata hubungan keterangan waktu Ya Kalau sesaat Bukan Jadi ketika Setelah Jadi ini merupakan Kata penghubung Yang berhubungan dengan Keterangan waktu Gitu ya Oke Jelas ya Nomor sebelas Ada ayam Bebek Burung Merpati Ansa Nomor sebelas Ini sama dengan Di nomor sembilan Yang tadi ya Ada kata umum Ada kata khusus Gitu ya Nah jawaban tepatnya Disini adalah Merpati Alasannya Merpati ini Merpati ini merupakan Jenis atau kata khusus Sementara Ayam Bebek Burung Dengan ansa Ini merupakan Kata Kata umum Gitu ya Oke Nomor dua belas Ada makan Tidur Makan Tidur Ada makan Tidur Bangun Baca Lukisan Apa jawabannya disini Ya Jawabannya disini Adalah Lukisan Alasannya adalah Keempat kata ini Ini merupakan Kelompok Kata kerja Ya Sementara lukisan Ini merupakan Kelompok Apa namanya Dia masuk kategori Kata Benda Oke ya Makan Tidur Bangun Baca itu Kata kerja Ya lukisan ini Kata benda Oke saya ulang ya Supaya lebih jelas Nomor tiga belas Ada Membawa Memikul Menenteng Menjinji Memanggul Ya Jawabannya disini Adalah Apa Membawa Ya Ini Keempat kata ini Adalah Dia termasuk Kategori kata Khususus Dari kata Membawa Gitu Ya Jadi ini merupakan Jenis dari kata Membawa Oke Artinya Ini semua ini Kata khusus Kecuali Membawa Membawa ini Adalah kata Umum Ya Oke Dua nomor terakhir Tentukan kata yang berbeda Dari yang lain Baik dari segi Struktur kebahasaan Makna awal Dan sebagainya Ada rajin Ada malas Belajar Pintar Baik Jawabannya disini Adalah Belajar Alasannya Adalah Rajin Malas Pintar Dengan baik Ini merupakan Kelompok Kata sifat Sementara Belajar Adalah Kelompok Kata Kerja Oke Nomor terakhir Ini Ada meja Ada lemari Buku Tulis Pensil Apa jawabannya disini Silahkan kirimkan jawabannya Di kolom komentar Di bawah video ini Saya tunggu jawabannya Baik segera Sampai disini Terima kasih banyak Atas perhatiannya Semoga Tentu semua Bisa lolos Pada TKD WMN tahun ini Baik saya kirim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat Pagi Terima kasih telah menonton